Musik Ini berangkat dari pengamatan saya bahwa di Jogja ini Selama ini banyak sekali ragam bentuk pertunjukan teater Dan ragam bentuk pertunjukan teater itu saya kira muncul dari dinamika perjalanan sejarah teater di Jogja Tapi juga muncul karena dinamika perjalanan kreator itu sendiri ketika harus bertahan di Jogja untuk berkarya Dari keragaman itu FKY ingin memberikan ruang interaksi supaya terjadi pertemuan antar keragaman estetika di Jogja Dari situ kemudian kita mempertemukan Suharyoso SK Kita salah satu sutradara senior gitu yang lahir belum tahun 60 dan hari ini masih aktif menyutradarai Dengan Agnes Kristina, sutradara perempuan yang mulai mendapatkan apresiasi di ruang-ruang seni di Jogja Kita memilih dua sutradara itu untuk semacam menggambarkan satu kontras bentuk estetika yang hadir di Jogja Kita tahu Mas Suharyoso SK itu dulu dosen ISI Sedangkan Agnes Kristina itu tidak berlatar pendidikan formal seni teater Dua kontras ini yang kemudian ingin kita pertemukan, kita berikan ruang untuk saling berinteraksi Dari yang kucaknya sampai ku mati Dari yang kucaknya sampai ku mati Dari yang kucaknya sampai ku mati berjudul Jembatan Gondolayu ditulis oleh Naskah Jamin tahun 50-an begitu dan naskah ini bercerita tentang mitos bunuh diri di Jembatan Gondolayu atau mitos tentang peristiwa bunuh diri atau tahun lalu yang pernah terjadi disini dua sutradara ini dipersilahkan untuk mementaskan naskah Jembatan Gondolayu dengan pendekatannya masing-masing Mas Daryosot kalau dia sih bilang kemarin setiap ada naskah begitu kemudian Agnes menafsirkan ulang naskah itu jadi dia bikin naskah baru atas naskah Jembatan Gondolayu dua pendekatan inilah yang kemudian nanti akan dikolaborasikan diwujudkan jadi satu peristiwa pertunjukan teater tidak berfikir untuk pemilihan pemain kita coba berikan satu tantangan kepada dua sutradara ini dengan cara menyodorkan aktor-aktor yang berbeda dari kebiasaan ketika mereka menyutradarai selama ini sebelumnya gitu jadi Mas Daryosot SK kita sodorkan aktor-aktor muda berumur di bawah 30 tahun kemudian Agnes kita sodorkan aktor-aktor di atas umur 40 tahun begitu jadi saya kira ini juga akan menjadi tantangan bagi keduanya karena selama ini Mas Daryosot biasa menyutradarai generasi sejamannya gitu dan Agnes itu sendiri juga terbiasa menyutradarai anak-anak muda yang segenerasi dengannya gitu saya diminta untuk merespon naskah asli jembatan Gondolayu based on kritikan yang ditulis oleh Motingo Buse di majalah aneka itu dibagi sampai 4 bagian saya merasa yang bisa saya ambil itu cuma 2 bagian gak sampai 4-4 nya Motingo Buse mengkritik orang-orang yang langsung ngejudge ini gak bisa dipanggungkan padahal mungkin dicoba juga belum kayak dia menyebut kalau kita baca naskah kita jangan membaca dengan membawa beban apapun jangan berekspektasi apapun tapi kita baca dulu sampai akhir setelah kita menemukan premisnya terus kita balik baca lagi dari awal kita akan dapat lagi sesuatu yang baru-baru misalnya kita udah mati kan ada konsep reinkarnasi nah terus sebelum kita reinkarnasi kita tuh harus ngeberang jembatan dan sebelumnya berang jembatan kita harus minum air pelupa supaya kita lupa sama masa lalu kita dilahirkan itu gak ingat apa-apa nah kadang-kadang kalau dosa kita terlalu besar itu selama di jembatan keluar semua memori-memori yang lama nah itu menurut saya eh mirip ya naskah ini kayak konsep itu makanya saya ngambil ceritanya tuh akhirnya seperti itu saya mencoba walaupun tidak 100% itu setia kepada naskah karena kelihatannya masker-masker konvensional itu sudah jarang masker tentunya implementasi pada yang terlalu ke ekon ya ke realisme di varian itu dengan naturalisme walaupun itu mungkin kurang kekandung itu tidak untuk kemungkinan di bagian bagian-bagian tertentu kita drama di seri jadi terus pakai marian, pakai inklamasi, pakai anggural, pakai rekanis nah kapal profesional itu memang risikonya kecuali dia lho kecuali dia lho itu juga banyak bagian-bagian untuk menuluh semua jadi kelihatannya yang menuluh-menuluh itu ada editing adik-adik kelihatannya untuk ulang ke teater ada kuasa ada ekspresi ada mungkin ya sedukur kalimat juga ya adik-adik masa kini akan kesulitan mencoba dialog-dialog masasya ini di awal saya nyadar ini pasti gayanya beda banget di awal itu saya ikutan reading dari sana kira-kira oh ketangkap nih gaya-nya seperti apa terus baru saya nulis dan ngerespon Dan saya nulis itu jadi udah dengan mindset Emang saya akan kasih kontras semuanya Di bagian saya lebih flat, diem Banyak momen yang memang Mereka cuma liat-liatan, diem tanpa kata-kata Kalau ngomong pun pelan Kan aktor saya Mbak Dinan sama Pak Margono Nah Pak Margono ini Dia bisa banget voice projection Bagus banget sekenceng apa dia bisa Nah tapi begitu dia voice projection Dia kecengkungannya nanti akan sama Nah untuk menjaga supaya dia bisa Flat, itu kasih mic aja Jadi dia gak usah voice projection Tapi dari sekilas tadi Saya pikir ada Jenjang yang berbeda Maksudnya Ada tone yang berbeda diantara yang Di belakang sana sama yang di belakang sini Yang di sana Duhur-duhur-duhur Yang di sini mainnya Atap bawah Saya pikir dari sekilas itu Gimana Memperbaikan corak masing-masing Terus Juga yang tinggi-tinggi ini Sudah bisa Ketata Enak Mungkin sudah enak Tapi bisa lebih enak Kalau itu Saya Saya membayangkan di dalam prosnya Nanti akan banyak negosiasi Saling melihat satu sama lain Bagaimana praktek Satu sama lainnya Ini semacam percobaan Yang biasanya dibayangkan itu Susah terjadi Ini kami Kami dorong Kami dorong supaya Terwujud gitu Pertemuan-pertemuan yang kontras semacam ini Lewat naskah jembatan Gondolayu Kami juga berharap Bisa memberikan Pengetahuan Tentang Ada banyak kisah-kisah kecil Yang mungkin Masih berserak di Jogja Yang Yang penting untuk dibicarakan Sudah lama sekali Aku menunggumu Sampai jumpa